Sekarang adik jangan lagi bangun begituan Karena di Tansel itu gak pengen lagi kita Kita buat dengan cerobunita Kita gak pake lagi papan kita udah pake co-efficient semua Jadi apa-apa sekarang Coba pake digital Tansel kalau di era Sulawesema Masih cerita lah Tapi kalau di kita enggak Coba cari inovasi yang lain Mungkin bagaimana mencari data Yang paling tentang URTN Cari data yang valid Tentang ekonomi rakyat Ataupun penerima bansos Atau apa segala macem Coba bantu Pemerintah Desa Hal-hal itu yang kira-kira adik-adik bisa lakukan disitu Atau mungkin dari UI Hajarin agama Hajarin kaji Ya saya juga mau diajarin sama hati Eh bisa ke jam Jangan sama bicara Pak gak bosek juga Ada apa saja Ada apa saja Ibu Bapak Saya sarankan kepada adik-adik sekalian Ya Bapak Ibu sekalian Demikian acara hari ini Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu Mari kita sama-sama tutup acara ini Dengan membaca Ada satu lagi Pemirsa dari Bapak Siap Mari sini untuk Bimas Ibu, Bapak Setelah tadi Dajelas materinya Sekarang kita ngambil waktu 7 menit Ya untuk diskusi Tentang terjadinya Atau sesuatu pandu Bimas silahkan Dikati sepandunya Kalau diskusi biasanya Ternyata depan-depan Dari Saya lihat jam Ya Kalau begitu langsung balik lagi kemarin Iya Silahkan diganti Sepandunya Ya Yang sebelah kanan saya Ngadap ke saya Yang sebelah kiri Ngadap ke saya Lagi dagang sayur Kampung ya Ya Sebentar aja Kalau nanti sudah terjadi cepat 7 menit atau 5 menit selesai Mohon kesedianya Ya Kenapa kita Hal ini harus kita sampaikan Takut Ya Intinya Kegiatan Bimas ini Siap Biasa padu Ya Silahkan Kompon dulu Setelah ini Saya kira Kebetulan Ini undangannya Adalah undangan Masyarakat kita sendiri Keluransi Putan RTW Yang selama ini Selama pandemi Kita gak ada Perkumpulan seperti ini Dan PRTWP Gak pernah mudah juga Kalau dulu Setelah pesta Kita diundang Pasti pulang Bawa-bawaan Betul ya Bagi yang sudah mudah Yang belum Maka tahu deh Ya Kenapa harus terjadi Kita harus Terdekatan antara Pihak Bimas Sekecamatan Ciputat Keputat Hadir Kecuali yang dua Sedang kursus Di Moras Yang lainnya Ada di sini Kampung Jawara Baru terbentuk Satu Di Kelurahan Ciputat RTW3 Kedepan Semua kelurahan Harus punya Kampung Tangguh Jawara Melibatkan Melibatkan Seluruh Masyarakat DNI Polri Masyarakat Pemerintah daerah Dalam ini Ciamat dan Lura Semua komponen Stakeholder Semua terlibat Maksudnya Membentuk Di setiap Kelurahan itu Seperti apa Pak Dalam bentuk apa Atau di setiap Ini sama dengan Kampung yang Terintegrasi Terpadu Di mana semua Program-program Pemerintah daerah Baik itu Kampung Anti-Narkoba PHBS Kampung KB Kampung Ekonomi Kreatif Itu semua Ikut di dalam Yang namanya Kampung KB Yang menjadi Ketua nanti Di setiap Oh ada pengurusnya Di masing-masing RT, RW Program-programnya Apa aja Pak Tadi disebutin Ada yang namanya Jawara demokrasi Ada yang Jawara sosial ekonomi Jawara keamanan Jawara Apa namanya Olahraga Banyak lah Ternak buruk Pak yang jadi Handalan di Camatan Ciputat Kira-kira Dimana itu Yang sekarang kan RW3 RW3 Makasih Pak Ciputat Kegiatan 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 Bagi hari ini Dari Polsek Ciputat Seperti ya Bapak Jadi ini adalah Sosialisasi Tentang Kampung Jawara Yang dicanangkan Sama Kecamatan Ciputat Kami Sebagai narasumber Tentunya Diminta Untuk menyampaikan Terkait Kampung Jawara Itu sendiri Jadi Pak Camat Hari ini Mengumpulkan Seluruh RW Di Kecamatan Ciputat Sekecamatan Ciputat Karena Mendapatkan Respon yang baik Dari Ibu Wali Kota Supaya Warga Di Tangsel Khususnya Dan di Ciputat Di Tangsel Khususnya Di Ciputat Khususnya Itu untuk Dapat Membuat Kampung Jawara Di setiap Kelurahan Jadi saat ini Pak Camat Tadi sudah menyampaikan Minimal Satu Kelurahan Itu Satu Kampung Jawara Satu Kampung Jawara Ini berarti Satu RW Jadi Alhamdulillah Dapat Respon baik Kami Dari Polisian Tentunya Siap Mendukung Dan Men-support Sementara Di Ciputat Saya selalu Memberikan Arahan Seperti Halnya Tadi Jadi Kampung Jawara Ini Itu Adalah Tagline Di Tangsel Itu Sendiri Kalau Di Jakarta Selatan Namanya Kampung Sidul Kalau Di Jakarta Pusat Namanya Kampung Sipitung Kalau Di Tangsel Kita Namanya Kampung Jawara Jawara Dalam artian Kalau Kita Bermakna Positif Dia Pandemi Covid Ini Jawara Meluang Pandemi Covid Jawara Persiapan Untuk Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Kedepannya Kalau Kita Bermakna Negatif Jawara Itu Orang Yang Jago Yang Suka Bikin Onan Yang Tentunya Makna Negatif Saya Salu Menyampaikan Jawara Ini Adalah Singkatan Dimana Jawara Itu Adalah Jaga Kesehatan Warga Aman Religius Dan Sejahtera Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Kasus Kedah Baru Memang Suatu Kebetulan Dia Sebagai Lurah Disana Yang Di Wilayah Kampung Jawara Jadi Tidak Ada Koneksinya Pak Berkaitan Dengan Pilkada Ini Seperti Apa Mengantisipasi Deteksi Radikalisme Ataupun Ekstremisme Kami Tentunya Terkait Pilkada Hanya Sejauh Memberikan Timbawang Bahkan Di Instabilan Kami Memberikan Gambar Memem Terkait Kandau Kandau Penghitungan Mundur Pelaksanaan Pilkada Jadi Sudah Kita Lakukan Dari Seminggu Yang Lalu Terkait Deteksi Dini Dan Lain Sebagainya Kita Kan Bisa Melakukan Pendekatan Pada Pasangan Pasangan Calon Terbentuk Dalam Hal Visimisi Kita Dan Apapun Itu Bentuknya Terkait Penahanan Tapi Sejauh Ini Alhamdulillah Di Wajibutat Kita Ini Aja Aman Aman Aja Kalau Nanti Ada Peningkatan Baru Kita Makasih Pak